Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz Khairil Alam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Mas Latif Saya sehat, ini kayaknya kurang sehat Alhamdulillah, udah membaik Udah membaik, tapi suaranya masih kelihatan ini ya Serak-serak basah Tidak mengurangi untuk spirit Untuk belajar dan membagikan Al-Quran Membagikan Al-Quran, ngomong-ngomong soal Al-Quran Saya ingat cerita di kampung saya dulu Ada seorang kiai Dia mau menjodohkan anaknya Anak gadisnya, lalu dia bilang Boleh, siapa yang mau melamar anak gadis saya Harus hafal Al-Quran Datang tiga orang Yang pertama ditanya namanya Nama kamu siapa? Torik Kamu bisa baca surat Torik? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Wassamaiwat Torik Lolos Seleksi kedua Nah, datang lagi yang kedua Siapa nama kamu? Ini namanya kebetulan Alam Jadi ini di luar skenario sebetulnya Kebetulan sama dengan Ustadz Alam Dibaca Oke, baca Alam taro kaipa fa'ala robb muka biya sahabil fil Lolos masuk tahap kedua Yang ketiga bilang Oke, maaf saya mau pulang Loh, kenapa? Siapa nama kamu? Bakar Oh, dia takut rupanya baca surat Al-Baqarah Al-Baqarah Kalau teman-temannya tadi satu sampai sepuluh surat saja Al-Baqarah berapa surat? Ustadz? 286 Kalau disuruh apal loh ya Susah juga Lama sekali Dia minta pulang saja Ini panjang sekali surat Al-Baqarah Surat terpanjang di Al-Quran Betul Jadi 286 Kan kalau kita tahu bahwa datangnya wahyu itu kepada Nabi Didasarkan pada keadaan atau kondisi pada saat itu Ketika Nabi resah atau mau minta petunjuk Maka datang surat itu Sebelum kita masuk ke struktur Al-Baqarah yang begitu panjang Cerita-cerita apa saja di dalam Kenapa sih sebetulnya Ustadz Al-Baqarah ini ditempatkan menjadi surah pertama setelah Al-Fatiha Oke, nah ini yang menarik ya Tentunya ketika pertama kali saya mempelajari Al-Quran Kita melihat seperti beberapa bab itu Beberapa bagian itu seakan-akan seperti random Ya Mas Atif Dan ternyata ketika Allah menyusun surat Surat di dalam Al-Quran ini Mulai dari surat Al-Fatiha Kemudian Al-Baqarah Kemudian Al-Imran Kemudian Anissa Itu merupakan sebuah bab atau struktur yang kita harus pelajari Jadi kan kadang-kadang kita belajar Quran itu Mulai dari just ke 30 Padahal just ke 30 itu jauh lebih sulit sebenarnya Dan Allah memberikan yang mudah dulu Sebagai basic kepada kita Mulai dari just ke 1 Jadi harusnya belajarnya itu Ya kita ngurut ngikutin struktur yang ada di Al-Quran Sesuai dengan nomor surat yang sudah ada itu Betul, ya Dan ternyata dahsyat sekali surat Al-Baqarah ini Dan ketika kita belajar surat dengan ayat yang panjang seperti ini Kadang-kadang kan kita bingung gitu loh Ini bercerita tentang apa Kok tiba-tiba ganti topik ya Kok tiba-tiba udah ganti sub lagi nih Nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik Belajar struktur surat Al-Baqarah 286 ayat Kita akan melihat strukturnya Mudah-mudahan bisa membantu Ketika Tadarus di bulan Ramadan seperti ini ya Itu mudah-mudahan membantu untuk melihat map besarnya Kemudian ketika kita masuk ke detailnya Oh ternyata kita masuk bab yang ini ya Nah itu yang menarik Ini cerita ini gitu ya Kalau yang biasa saya sendiri yang saya tahu itu Ya 183 Ya Yohanla Jinnahmanu Ketiawalaikumusyam Perintah dan tata cara melaksanakan puasa Ternyata banyak yang lain Banyak yang lain Banyak yang lain Dan itu menarik Nantinya kita akan masuk ke bab yang itu Tentang puasa Tapi sebelum itu Kita akan melihat secara flowingnya Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir Oke silahkan Oke sekarang kita mulai ya Apa-apa saja itu Nah saya sengaja baca Bahwa Al-Qurannya ini Supaya teman-teman semuanya Yang mendengarkan ini juga bisa Apa namanya Merilet dengan Al-Qurannya Jadi ternyata Surat Al-Baqarah itu Kita bisa kategorikan menjadi Sembilan bagian Mas Yohanla Sembilan kelompok Sembilan kelompok Di luar yang satu tadi tentang puasa itu ya Betul Oke Kelompok yang pertama apa Di bagian awal Surat Al-Baqarah itu Berbicara tentang hati Hati itu akan terdiri dari Tiga bagian Tiga kelompok Kelompok yang pertama adalah Kelompok orang yang beriman Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat kelima Oke Bercerita tentang orang-orang yang yakin Orang-orang yang beriman Kemudian setelah itu disusul dengan Cerita tentang orang-orang kafir Ayat 6 dan ke-7 Kemudian yang ayat yang cukup panjang Tentang orang-orang munafik Dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20 Oke sebentar Beriman, kafir Ini seolah-olah bagi kamu yang tidak beriman Kamu artinya di sisi yang lain Ya Kafir Tapi ada kemudian yang munafik Ya Bisakah orang yang beriman ini yang disebut munafik Atau hanya orang yang kafir saja yang munafik Oke menarik nih Jadi saya jelaskan dulu ya Ya Jadi ternyata kelompok manusia dari zaman dulu Sekarang sampai yang masa akan datang Hati itu cuma dikelompokkan jadi 3 kelompok saja Orang-orang yang beriman Kafir Kemudian munafik Oke Kemudian butuh penjelasan nih Kafir itu apa Asal kata dari kata kafir itu dari kufur Kufur Oke Nah itu seorang petani yang menanam benih Mau tumbuh ditutup Mau tumbuh lagi ditutup lagi Sehingga kata kafir itu artinya apa Orang yang tahu kebenaran Kemudian dia menutup kebenaran itu Muncul di hati dia Ditutup sama dia Muncul lagi kebenaran ditutup Ditutupnya bisa dengan ego Kesombongan Dan yang lain-lain Iya Misalnya pengen harta dan segala macam Takut kehilangan jabatan itu kan ego Oke Kebenaran itu ditutup Maka masuklah orang itu Kedalam kategori kafir Artinya apa Kafir itu harus ada syaratnya Syaratnya apa Harus tahu kebenaran dulu Bukan berarti kemudian Orang yang beriman adalah Orang yang mendapatkan hidayah Orang yang kafir tidak dapat hidayah sama sekali Bukan itu berarti ya Setiap jiwa itu Pasti Allah akan berikan petunjuk pada dia Mau dia sekarang dilahirkan dari Orang tua yang Islam Non-Islam Dari Hindu Buddha Atheis Allah akan tetap memberikan petunjuk Pada setiap jiwa itu Cuman apakah menerima atau tidak Itu yang akan berbeda Tadi analogi Ustadz Alam menarik Kafir itu dari kupur menutup Jadi kemudian ketika Kalau bertani sebetulnya Benih harus ditutup supaya tumbuh Artinya tutupan pertama itu adalah Tutupan yang baik Untuk kemudian Membuat orang menjadi Lebih berkembang Pemikirannya Ketika kemudian sudah berkembang Sudah tahu Ditutup kembali Itu baru disebut kafir Nah artinya apa? Ada konsekuensinya tuh Orang kafir itu Dia harus tahu kebenaran dulu Nah seringkali kan kita fokusnya adalah Menunjuk orang itu Kafir-kafir-kafir Padahal kita punya kewajiban Kewajiban apa? Memberi petunjuk kepada dia Memberitahukan kebenaran Memberitahu kebenaran Nah kita kan harus Konsennya adalah Fokusnya ke tugas kita dulu Sebelum Menjudge orang lain Mudah-mudahan Dengan keterangan kita Diskusi kita Membuat orang itu tahu tentang kebenaran Jadi Sebelum menjudge Jangan kemudian buru-buru Kamu gak sesuai dengan saya Kafir Bukan begitu ya Memberitahu dulu Oke Nampaknya banyak sekali nanti penjelasan berikutnya ini Baru yang beriman Baru kafir Dan menafik Munafik Ya kalau Kafir tadi Tahu Tapi Tidak mau melaksanakan Atau menutupi Mendinai Kebenaran itu Tipis sebetulnya dengan munafik Apa perbedaannya Yang mendasar Yang paling enak kan sebenarnya kita lihat Al-Qurannya ya Di Surat Al-Baqarah 8 itu Di antara manusia ada orang-orang berkata Kami beriman kepada Allah dan Akhir Akhir Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman Berarti di luarnya mengaku sesuatu Tapi di dalamnya gak sebenarnya Jadi ini antara Perbuatan Dengan Hati Itu tidak sinkron Keimanan Itu gak sinkron Itulah munafik Nah yang menarik adalah ketika kita mempelajari Al-Qur'an Seringkali kan kita Pointing Kepada orang lain Ya Padahal ketika kita mengaji Al-Qur'an itu Kita cek diri kita Karena hati Hati kita Jangan-jangan Ini soal pikiran dan hati itu tergantung pada kita sendiri Betul Jangan-jangan kita mengaku Kita beriman Tapi di dalam hati Ada keraguan misalnya Ya Atau kita Mengatakan sesuatu Dan tidak sesuai dengan hati kita Itu juga bisa masuk dalam ayat ini Hanya keraguan saja Atau Upaya diri kita untuk Mengelabui Kita seolah-olah mengelabui orang lain Saya kelihatan beriman Hati saya tidak Tapi sebetulnya Mengelabui Mengelabui orang lain Atau Allah yang dikelabui dengan munafik kita Yang dikelabui sesungguhnya adalah Allah Maka orang yang hidup seperti itu Tidak akan merasa nyaman kehidupannya Dia tidak akan merasakan tentram Dan itu adalah penyakit sebenarnya Kaya raya Punya kedudukan Dan segala macam Tapi Kemurungsung Kalau kata orang Jawa itu Itu karena dia Tidak sesuai antara Pemikiran dengan hati Bisa jadi Bisa jadi seperti itu Hal lain yang gampang dilihat apa? Hal lain yang gampang dilihat Gini Munafik itu Di dalam Ayat ke-10 Di dalam surah Talbukar Dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah menambah penyakitnya Ya Karakter manusia itu sebenarnya Jiwa aslinya manusia itu Kan sebenarnya tidak pengen Melakukan sebuah kesombongan Ya kan? Hati kecilnya dia Karena melihat orang lain sombong itu kesal Iya, 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 iya Iya kan? Iya Jadi Dalam hati Dia ada penyakit Dan Allah tambahkan penyakit itu Jadi ketika misalnya Dia memperoleh harta yang tidak baik Misalnya Ya kan dia tahu bahwa Memperoleh harta yang tidak baik itu Suatu hal yang gak boleh Suatu hal yang buruk Kemudian dia flexing misalnya Iya Satu sisi di dalam hatinya dia Tidak pengen melakukan kesombongan Karena melihat orang lain sombong itu Menjengahkan hati dia Tapi di sisi yang lain Dia melakukan itu Jadi tidak sinkerut Maka itu akan menimbulkan penyakit Dan dia tidak akan merasakan kebahagiaan Kelihatannya di sosial media bahagia Tapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak Oke Kita sering bilang Jangan-jangan orang ini flexing Menutupi hati kecilnya yang tidak bahagia Benar seperti itu? Bisa terjadi seperti itu Karena kan hati itu kan harus diobati Tapi kalau ditutup makin dengan seperti itu kan Makin timbul penyakit kan Kenapa Allah menambahkan itu lagi? Bukankah Allah sebetulnya tidak senang Dengan orang yang seperti itu? Karena orang munafik itu tahu diri mereka itu tidak baik Hati kecilnya tahu mereka tidak baik Kemudian dia melakukan itu Berarti kan membohongi diri sendiri Nah Allah kemudian menambahi lagi? Menambahi Berarti ada usaha kita dulu Oke Memuji hati dan keimanan kita Apakah kita mau berbalik ke iman tadi? Atau meneruskannya? Ya Jadi munafik itu kan akan terus meneruskan Dalam kehidupannya dia Dan dia memilih itu Ketika dia sudah memilih itu Maka Allah kunci Nah pertanyaan gini Siapa yang tahu orang itu munafik atau tidak? Orang itu sendiri Orang itu Allah Nah kita tidak punya Kewajiban untuk menjudge orang itu Sama seperti tidak boleh menjudge orang kafir tadi Tidak boleh juga menjudge orang munafik Betul Oke Allah mengunci Apa ciri-ciri orang yang terkunci hatinya Sehingga kemudian dia tidak susah lepas dari kemunafikan itu? Pertobatan Pertobatan yang harus dilakukan Gitu Nah Ini masih panjang nih mas Mas apa namanya Mas Atif ya Jadi ini Kita overview dulu Jadi di bab pertama ini Di dalam surat al-Baqarah Kelompok pertama itu orang beriman Kemudian yang kedua tadi Kafir Kemudian yang ketiga Munafik Munafik Nah nanti perjalanannya Ini akan diceritakan dengan story-story yang lain nih Di dalam surat al-Baqarah Hmm Ini baru struktur pertama ini Struktur pertama Oke Oke Kita gak usah terlalu dalam dulu Untuk masuk ke Masing-masingnya Kita akan lihat overview-nya dulu Atau di struktur kedua mungkin ada kaitannya dengan yang satu tetap ada sambungan? Ada tentunya Kelompok yang kedua itu startingnya mulai dari ayat ke-30 Di dalam surat al-Baqarah Bercerita tentang apa? Rencana Allah yang akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi Itu termasuk kemunafikan juga dari iblis dan malekat yang saat itu sempat mempertanyakan Yes Jadi nanti itu ada strukturnya Kita ngelihat flowing-nya Ya Jadi bercerita bahwa hati setiap manusia itu Hati manusia di muka bumi itu ada tiga kelompok Kemudian kelompok yang kedua Bercerita tentang planning awal Rencana Allah di alam sebelumnya Ya Bukan alam yang kita ini Ya Alam sebelumnya Allah itu memiliki sebuah rencana Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi Jadi planningnya Allah nih Nah akan ditunjuk manusia yang akan menjadi khalifah ini Dan berarti takdirnya ada Balik lagi ke bagian kelompok yang pertama Bahwa khalifah ini yang akan menjadi pemimpin atau penerus ini Akan memiliki tiga kategori kelompok ini Akan ada orang yang beriman Ada orang yang kafir Ada orang yang munafik Oke Dan ini adalah choice yang diberikan kepada manusia Kamu boleh memilih menjadi beriman Oke Kafir atau munafik Itu pilihan kamu Ini yang dikenal dengan free will Kebebasan untuk memilih Walaupun tadi seperti Ustaz Alam sampaikan Di hatinya itu sebenarnya sudah ada sama-sama hidayah itu ya Betul Nah apakah mau ditutup Mau diselewengkan Mau dikelabui Terserah nanti Nah artinya ketika kemudian Banyak orang mempertanyakan Tuhan maha baik Kenapa kemudian dia harus menciptakan tiga macam ini Ternyata tadi sudah ada ceritanya di awal Oke silahkan Oke kita lanjutkan Jadi diceritakan tentang planning Allah tentang Nabi Adam Yang akan menjadi khalifah di muka bumi Kemudian malaikat bertanya Pertanyaan malaikat itu Kenapa akan menjadikan mahluk yang akan menjadi khalifah Pemimpin atau penerus Yang akan membuat kerusakan dan pertumpah darah di muka bumi kan Kemudian habis itu Allah memberikan jawaban Dengan mengajarkan Adam nama-nama benda Terus artinya apa? Bahwa mahluk yang akan diciptakan Yang akan menjadi khalifah di muka bumi itu Memiliki sebuah kelebihan Kelebihannya apa? Pengetahuan Pengetahuan Dia bisa berpikir Dia bisa melakukan analisis Nah dari analisisnya itu Diberikan sebuah ujian Maka Nabi Adam di bagian story ini diberikan ujian apa? Kamu tinggal sementara dulu di surga ini Tesnya cuman apa? Tesnya cuman gak boleh mendekati satu jenis pohon Tidak ada ujian yang lain Kecuali satu ujian ini saja Sebetulnya kalau kita kaji-kaji Ujian yang sangat ringan sebetulnya gitu ya Ujian yang ringan Artinya apa? Surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi Satu jenis pohon dilarang Berarti cari yang haram itu sulit Ujiannya cuman itu saja Belum diberikan perintah yang lain-lain Bukan diuji dengan yang macem-macem Ternyata cuman satu jenis ini saja Ternyata tidak lulus ujian Dia memakannya Digoda oleh iblis kemudian memakan pohon itu Maka diperintahkan untuk apa? Turun dari surga Berarti Ini bercerita tentang apa? Histori kakek nenek moyang kita Yang diberikan ujian Ujiannya sebenarnya Katakanlah mudah Sederhana Kemudian tidak lulus Kemudian diperintahkan turun Kemudian turun Allah memberikan Kemudian Nabi Adam menerima beberapa Di ayat ke 37 Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Yang kita kenal Robbana atina Robbana golamna amfusana wa ilam taufirlana Itu kan permohonan Maaf dari Nabi Adam kepada Allah Mengakui kesalahannya Ini kedoliman saya Nabi Adam tidak menyalahkan iblis Padahal bisa saja Pointing iblis Gara-gara iblis itu ya Allah Karena dari awal iblis ini Gak setuju banget sama saya nih Dia yang terus menerus Menggoda saya Supaya melawan kamu Terus habis itu Allah menerima taubatnya Kemudian diperintahkan untuk turun Kemudian kalau nanti datang Ayat-ayatku Maka ikuti petunjuk itu Nah ini adalah Cikal bakal Asal muasal Dari sejarahnya kita Sebagai manusia Manusia yang di muka bumi Ketika ada Petunjuk yang datang Maka tinggal ikuti petunjuk itu Sesimpel itu saja Ya Sesimpel itu saja Maka turunlah Nabi dan Rasul Membawa petunjuk Berupa kitab Maka tinggal ikuti kitab itu Pelajari kitab itu Yang menjadi problem adalah Kitabnya kita pegang Tapi kita tidak pahami Oke Kita baca Tapi tidak kita pelajari Mungkin kita pelajari Tapi tidak kita pahami Oke Boleh gak kita lihat disitu Ada pelajaran lain Bahwa memang dari awal itu Iblis ini Akan Tetap Ada Di dalam kehidupan manusia Sampai hari kiamat Yes Bahwa karakter Yang negatif ini Akan selalu ada Ya Cuman kita bisa memilih Kita mau berkarakter Seperti Ya Nabi Adam Ya Melakukan kesalahan Dan bertobat Kemudian bertobat Kemudian Allah mengampuni Seakan-akan setelah kau diampuni Maka kamu turun ke muka bumi Kamu siap menjadi khalifah Artinya buat kita sebenarnya Ketika kita melakukan kesalahan Itu sangat manusiawi Tinggal akui kesalahan itu Tobat Tobat kepada Allah Dan tidak usah pakai argumentasi Saya melakukan itu Ya Allah karena Gara-gara dia tuh Jadi cukup aku Ya Saya Dolim terhadap diri saya Ya Allah Saya akui kesalahan saya Ampuni saya Udah cukup itu saja Dan dari Allah sendiri Bukan berarti kemudian Orang yang melakukan kesalahan Tidak dipercaya lagi Untuk membawa petunjuk Begitu Betul Oke Di struktur kedua Cukup sampai disitu Atau masih ada? Cukup sampai disitu Berikutnya adalah Bercerita tentang apa? Bani Israel Bani Israel Ketika kemudian Adam Turun ke bumi Lalu dia kemudian Beranak-pinak Berarti ada satu kelompok Penerus daripada Adam Yang menjadi pemimpin Di muka bumi Itu ada ceritanya juga Ada ceritanya Dan yang menarik adalah Bagaimana flowingnya Di dalam surat Al-Baqarah itu Menceritakan The next generationnya Bercerita tentang apa? Bani Israel Oke Siapa Bani Israel itu? Israel itu kan gelar sebenarnya Gelar yang disematkan kepada Nabi Yaakob Nabi Yaakob itu kan punya 12 putra ya Yusuf itu anak ke-11 Kedua belas itu Benyamin Anak ke-2 itu Yehuda Atau Yahudi nantinya Nah Keturunan dari Israel ini Nabi Yaakob ini Bani Israel Dan dari keturunan Bani Israel ini Akan banyak Nabi Dan Rasul Jadi Bani Israel ini Dinasti kenabian ini ya Berarti ya Jadi turun menurun Turun menurun Nabi dan Rasul ada disitu Iya Jadi diceritakan tentang Kisah tentang Bani Israel itu Mereka akan diuji juga Kalau sebelumnya Nabi Adam diuji Iya Bani Israel Itu juga diuji Kepemimpinannya Dan yang dipimpin Juga diuji terus Nah Diceritakan secara detail Tentang Bani Israelnya Kita tidak akan kupas Satu persatu Tapi intinya bahwa Akan menceritakan Generasi sebelumnya Dan diceritakan kepada kita Tentang generasi Yang memegang Tampuk kekholifahan Sebenarnya Dan Berarti Ada problem nih Dan nantinya Akan diceritakan Bab berikutnya Atau kelompok berikutnya Setelah diceritakan Tentang Bani Israel Bani Israel ini Kelompok yang ketiga Di dalam Surat Al-Baqam Masuk kepada kelompok yang keempat Kelompok yang keempat itu apa Mas Ratif Yaitu Kisah Nabi Ibrahim Nah ini menarik lagi Kok bercerita tentang Nabi Ibrahim Barusan bercerita tentang Bani Israel Jadi Dibalikan lagi Kepada kakek moyangnya Nabi Ibrahim itu Punya dua Putra Dari istri pertama Itu kan lahir Apa namanya Ishak Tapi sebelumnya Lahir lebih dahulu itu Ismail Dua terakhir Dari Ishak ini Lahirlah Yaakub Kemudian Yaakub Tadi Bani Israel ini Punya dua belas anak Dan yang jadi Nabi Yusuf ya Nabi Yusuf Dan seterusnya tuh Jadi banyak Kenabian dan kerasulan disitu Dan nantinya Akan sampai keturunan Bani Israel ini Sulaiman Kemudian Nabi Isa Ini semua dari Silsilanya Bani Israel Sedangkan dari Ismail Itu tidak ada Nabi dan Rasul Sampai akhirnya Kepada Nabi Muhammad Oke Ya Oke Ini akan diceritakan Bahwa Semua agama itu Itu asal-muasalnya itu Bapak para nabinya itu Nabi Ibrahim Kamu tidak bisa mengatakan Bahwa Nabi Ibrahim itu Agamanya Yahudi Maupun Nasrani Dia bertauhid Kepada Allah Hanya menyembah Satu Tuhan Nah artinya apa Setiap Nabi dan Rasul itu Akan membawa Benang merah Benang merahnya apa Hanya menyembah Satu Tuhan Saja Kemudian nanti Akan diselewengkan tuh Setelah generasi-generasi berikutnya Bukan oleh nabinya ya Bukan oleh nabinya Turun-turun yang lain Setelah generasi-generasi berikutnya Akan diselewengkan Kemudian dibalikan lagi Diutus Nabi dan Rasul Untuk mengembalikan kembali Ini loh Mengambilkan ketahwidan itu ya Bercerita tentang Nabi Ibrahim ini Hei Bani Israel Ya Kamu Keturunan dari Nabi Ibrahim Ya Dan Berikutnya Setelah bercerita tentang Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim itu Akan dites dengan Berbagai macam ujian Dan lulus Ujian-ujian itu Jadi Prediksi dari Iblis pertama kali itu Atau malaikat ya Malaikat Ya Kenapa engkau akan Menjadikan Makhluk yang akan Membuat pertumpahan darah Dan kerusakan Kerusakan Maka Nabi Ibrahim ini adalah Makhluk yang lolos Dari ujian Dia berpikir Mengajak berpikir Untuk menemukan Tuhan Maka Maka diangkatlah Nabi Ibrahim ini Menjadi Bapak para Nabi Tuh kan ada Bahwa akan ada Perpecahan Seperti yang dilakukan Oleh Bani Israel Itu akan terjadi Tapi akan ada Manusia-manusia Yang istimewa Yang akan menjadi Khalifah Kalau kita balik Ke kelompok satu tadi Itu tadi ya Ada yang beriman Ada yang kabir Dan ada yang Munafik Tapi di salah satu Ayat di Quran Juga Tuhan itu Memperingatkan Yahudi dan Nasrani Di dalam Dinasti Nabi Ibrahim ini Siapa yang menyeleweng Ke Yahudi itu Yang tadi Kalau misalnya Balik ke sejarahnya Anak keduanya itu Yahuda Kemudian Kelompoknya itu Sangat besar sekali Anggota keluarganya itu Sangat besar Walaupun tidak pernah Menjadi Nabi Ada yang meriwayatkan Menjadi Nabi Yahuda ini Nah Poinnya sebenarnya gini Kelompok mereka besar Dan mereka mengaku Keturunan yang super Sekali Memiliki kekuatan yang Luar biasa Pengikut yang Besar Kemudian Mereka sangat Membanggakan itu Ya Membanggakan itu Padahal agama itu kan Berimannya kepada Allah Bukan kebanggaan Terhadap apa yang kita miliki Karena yang kita miliki Itu kan given Artinya ketika mereka Kelewat bangga Kepada garis keturunannya Ketauhidannya Tadi kemudian menjadi luntur Ketika dia bangga Balik lagi ke penyakit sebelumnya Tentang Iblis Kenapa engkau tak kabur Oke Kenapa engkau sombong Sombong terhadap apa Sesuatu yang diberikan kepada dia Bahwa ketika dia Diciptakan dari api Dia kan gak minta Dia melakukan amal Terus tiba-tiba kita Dilahirkan dari api Misalnya Iblis Kita juga melakukan amal apa Sehingga kita dilahirkan sebagai manusia Kita tidak melakukan apa-apa Itu given Sesuatu yang given itu Tidak pantas untuk dibanggakan Karena kita gak pernah meminta Artinya apa Gak perlu sombong Kenabian itu diberikan loh Jadi ujub tak kabur Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Sebelum lanjut ke kelompok Ke lima sekarang berarti ya Ke lima Ujian untuk Nabi Yusuf itu Di dalam konteks kehidupan nyata kita sekarang ada ya Perdi Sambo itu kan sebetulnya itu ya Bagaimana kemudian Gara-gara asmara Kemudian terjadi perpecahan Kan Nabi Yusuf juga begitu Seorang istri dari petinggi di mana Istana Istana Kemudian ternyata melakukan kekejian kepada Yusuf Itu ujian buat Yusuf Atau ada ujian lainnya buat Yusuf itu Ya Nabi Yusuf itu ujiannya Banyak episodenya Banyak episodenya Dibuang oleh kakak sendiri Keluarga besar Keluarga sendiri loh Itu kan ujiannya sangat berat Kemudian dipisahkan dari ayahnya Itu ujian yang sangat berat Kemudian diperdagangkan Human trafficking kan Diperdagangkan itu kan juga ujian Kemudian masuk Masuk ke istana Ternyata Tahu dapurnya istana itu Bobroknya seperti apa Dilihat sehari-hari Itu juga ujian Itu menarik juga Itu terpisah Sekarang kita masuk ke yang kelima Berikutnya tentang Ka'bah Jadi Rasulullah itu Menghadapkan wajahnya ke langit Tidak nyaman Ketika beribadah Menghadap Masjidil Aqsa Dan membelakangi Ka'bah Nah ini yang menarik Ketika sebelum hijrah Itu kan sholatnya masih Di Mekah kan Ketika di Mekah Menghadap ke Masjidil Aqsa Sekaligus Menghadap Masjidil Haram Sekaligus Itu sekaligus Bukan membelakangi ya Enggak Tidak membelakangi Sekaligus Ketika pindah Hijrah ke Madinah Menghadap Masjidil Aqsa Membelakangi Masjidil Haram Rasulullah itu tidak nyaman sekali Kemudian menengadahkan Wajahnya ke langit Kemudian Allah menurunkan Kamu berkiblatnya Ke Masjidil Haram Artinya apa Ada Semacam Pergantian Kepemimpinan Masjidil Aqsa Itu inisiatornya adalah Nabi Sulaiman Which is adalah Bani Israel Sekarang Kiblatnya berganti Artinya Kepemimpinan Generasi berikutnya Dan Akan menggantikan yang sebelumnya Akan jadi Khalifahnya itu Oke Akan berganti Kepada keturunan Dari Nabi Ismail Yaitu Diberikan kepada Nabi Muhammad Dan Bani Israel Harus mengikuti ini Sehingga apa Ini adalah Pembatas Generasi Kenabian Bukan sekedar Hanya petunjuk Arah Yang oleh Allah Karena tidak enak Membelakangi Kaabah Sehingga dipindahkan Tapi ternyata oleh manusia-manusia Itu dimaknai Berarti berpolitik juga Menurut orang itu disana ya Ya Nah Yang menarik ini Ini juga bahasa simbol juga Bahasa simbolnya apa Yang membangun Masjidil Haram Yang membangun Kaabah Itu siapa Masih ingat Nabi Ibrahim Bersama siapa Anaknya Anaknya Ismail Ismail Oke Apakah Bani Israel Gak tau Tau tentang hal itu Mereka tau Kok kaitannya dengan sejarah itu Mereka faham Mereka orangnya pinter loh Kakek mereka juga Kakek mereka Berarti Ini akan dipindahkan Ke khalifahannya Makanya Mereka Ketika tau bahwa Duh Ini kita harus tolak Muhammad Kalau seperti itu Kalau kita lihat sejarahnya Orang-orang Yahudi itu Atau Bani Israel itu Tinggal di kota Madinah Ya Kenapa mereka tinggal di kota Madinah Karena menurut Peramalan mereka Menurutkan ilmu mereka Nabi dan Rasulian terakhir itu Akan hijrah ke kota Madinah Belum terjadi Mereka sudah bisa tebak ya Mereka orang yang pinter loh Kenabian dan Rasulian ada di mereka Tapi mereka gak nyangka Bahwa Bukan dari Bani Israel Tapi dari Bani Israel Maka mereka Tolak itu Nah sekarang Dipindahkan arah Qiblatnya Harusnya Loh kalau keyakinan berbeda Mau Qiblatnya kemana Harusnya gak usah protes dong Gak usah protes Ya Tapi mereka sadar Ini Maka mereka memprotes itu Karena Kenapa yang Muhammad itu Kok pindah-pindah Qiblat Gitu lah Bahasa sederhananya gitu Mereka melihat itu Sebagai hal yang Serius Karena Mungkin tadi itu ya Kaitan dengan politik Pemerintahan Atau Kholifah Kholifah Kepermin peminah Kepermin peminah Ketika kemudian Bani Israel Sudah mulai tahu Bahwa Oh ini pindah nih Ke Muhammad Ada Dampak apa Kepada umatnya Muhammad Oke Tentunya ketika Dipilih Menjadi Kholifah berikutnya Kholifahan kan Berarti Kepemimpinan Generasi berikutnya Maka Sama dengan Yang sebelum-sebelumnya Nabi Adam diuji Bani Israel diuji Nabi Ibrahim juga diuji Maka Generasi yang mengikuti Kepemimpinan Nabi Muhammad Itu juga akan diuji Diujinya bermakai macam hal Di uji dengan berbagai macam hal Kita lulus gak Terhadap ujian itu Jadi akan diuji Muslim Itu akan diuji Lulus gak Seperti Nabi Ibrahim Yang lolos tadi Kemudian Bagian yang ketujuh Itu dijelaskan Itu dijelaskan tentang Aturan Aturan untuk Mengatasi ujian itu Atau apa? Mengatasi ujian tentunya Diberikan aturan Diberikan regulasi Fikih dan kenegaraan Dan kenegara anda Yang menarik Sebelumnya Nabi Adam Itu diuji Ya Diberikan aturan yang sederhana Tidak boleh Memakan Satu buah Dari satu jenis pohon ini saja Iblis membisikkan Dibisikkan apa? Visa kamu di surga itu Bukan visa permanen Kami sebelumnya sudah diumumin Sudah di broadcast oleh Allah Ya kan gitu Bahwa Akan ada makhluk yang akan menjadi khalifah Di muka bumi Planningnya di muka bumi Bukan di surga Di muka bumi Sementara tinggal di surga dulu Dites dulu nih Terus akhirnya Iblis mampu menggelincirkan Dibisikin Supaya kamu menjadi visanya Menjadi visa permanen Buka visa kunjung Ya Saya lebih tahu dibandingkan kamu Supaya kamu permanen Makan buah itu Dalam tanda kutip Ada keinginan Untuk tetap stay di surga Keserakahan Iblis membisikkan itu Kepada Nabi Adam Dan Supaya kita tidak mengulang Pelajaran yang sebelumnya Tentang konsep keserakahan itu Maka supaya kamu tidak serakah Kamu bersedekah Dan jangan makan riba Oke Artinya sebenarnya Allah itu menciptakan Iblis Dengan lengkap Dengan segala Kebiang kerokan Kejahatannya itu Akan abadi sepanjang masa Cuman manusia dibatasi Dengan aturan Supaya bisa menghindari itu Ya betul Makanya kan hubungannya Dengan bagian pertama Turunlah kamu ke muka bumi Kalau ada petunjuk Ikutin petunjuk itu Ya kan Tinggal kita ikutin saja Aturan mainnya seperti itu Kan bisa saja Allah mengharamkan ini Tidak membolehkan itu Kan terserah Allah saja Oke Tidak serakah Kamu bersedekah Ya Hubungannya ini Seperti apa ya Oke Memberi itu Akan menghindarkan diri kita Dari Keserakahan Kan biasanya kita Cenderungnya adalah Ngumpulin Kurang Kurang terus Kurang terus kan Supaya kamu sehat Secara hati nurami Kamu Kamu bukan hanya Sekedar ngumpulin Kamu berikan kepada orang lain Bukan berarti Ayat ini menganjurkan Muslim menjadi miskit Oke Apakah kemudian Ketika diminta Untuk bersedekah itu Bisa mengurangi Keinginan kita Untuk mengumpulkan Banyak hal Atau sebaliknya Saya kumpulin yang banyak Terus nanti saya bagikan kok Kayak Robin Hood Misalnya gitu Mendapatkannya Itu harus dengan cara yang baik Mengumpulkannya Nah nanti itu Yang puasa nanti Kita akan diskusi tentang itu Lebih panjang Tentang aturan itu Terus Ketika kita ngumpulin Banyak dari yang baik Kita sedekahkan 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 Itu otomatis Udah menghilangkan Keserakahan Pada diri kita Formulasi agama itu Sederhana sebenarnya Supaya kamu gak serakah Ya rajin sedekah Nah Kita garis bawahi Mengumpulkan itu Dengan cara yang baik Jangan nanti dipotong Kemudian Oke Sepanjang kita mengumpulkannya Dengan cara apapun Asal kita sedekahkan Nanti itu cuci uang gitu kan Cuci-cuci apa Cuci kejahatan Gak begitu ya Korupsi sering umroh gitu kan Iya Saya mau korupsi Soalnya mau umroh Tiap tahun Tiap bulan gitu Gak-gak seperti itu ya Tidak seperti itu konsepnya Oke Mengumpulkan dengan Cara yang baik Dan kemudian Yang kita sedekahkan adalah Barang yang kita dapatkan Dengan cara yang baik Nah yang terakhir nih Sekarang Yang terakhir Yang terakhir Di dalam ujung Dalam surat Al-Baqarah ini Yang 286 Itu doa isinya Doanya apa? Doanya intinya sebenarnya Penghujung itu Kita minta kepada Allah Untuk dijadikan hati kita itu Menjadi hati orang yang beriman Dan dikuatkan Dan dikuatkan untuk menghadapi orang-orang kafir Balik lagi Kepada poin yang Bagian yang pertama Pertama Tiga ciri manusia itu Kita berdoa Di penghujung surat Al-Baqarah itu Dijadikan hati kita itu Cenderung untuk menjadi orang yang beriman Dan terhindar dari Orang-orang yang disebutkan doa yang lain kan Munafik dan kafir tadi Bagaimana kita ngelihat ya Kalau kita lihat struktur besarnya nih Mas Atif Ternyata bagian pertama Tentang Tiga kategori Hati manusia itu Ada yang beriman Kafir dan munafik Di bagian endingnya Kita berdoa Mudah-mudahan Kita dijadikan orang-orang yang beriman Bagaimana sinkronnya Sudat Al-Baqarah itu Kemudian Bagian yang kedua Itu kisah Nabi Adam Yang digelincirkan oleh Iblis Dibisikan untuk Supaya serakah Supaya stay Tetap tinggal di surga Dan melanggar perintah Allah Bagian kedelapan Aturan Allah terhadap Keserahan Supaya kamu gak serakah Maka bersedekahlah Jangan makan riba Orang yang makan riba itu serakah sebenarnya Pengen terus mengumpulkan Maka supaya gak melakukan itu Gak serakah Memberi kepada orang lain Dan jangan makan sedikitpun dari riba Kemudian kelompok yang ketiga Tentang Bani Israel Diberikan aturan-aturan Mereka fail Terhadap aturan itu Maka kita juga diberikan aturan Alay Allah Syariatnya kita Bani Israel ada syariatnya Generasi berikutnya Ada syariatnya juga Bagian yang keempat Nabi Ibrahim diuji Dengan berbagai macam ujian Dan lulus terhadap ujian itu Dan bagian ke enamnya Sikron tuh Muslim akan diuji Dengan ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Maka supaya kamu Punya contoh Ikuti seperti Nabi Ibrahim itu Dan bagian yang kelima Itu adalah Tengah-tengahnya Sebagai pembatas Ini kelompok yang sebelumnya Ini adalah Generasi berikutnya Itu sederhananya Struktur dari Surat Al-Bawar Mudah-mudahan Ketika kita tada harus Oh ini bercerita tentang ini ya Bagiannya ini Kira-kira bisa lebih memudahkan gak mas Memudahkan Memudahkan sekali Oke Tapi saya pengen yang ke sembilan Sembilan itu Kalau kita putar ke yang satu Allah memberitahu Akan ada tiga kelompok manusia Lalu kemudian di sembilan itu Dia minta kamu berdoa Supaya kamu Menjauhi dua kelompok Yang tidak disuai Allah itu Kembali ke yang beriman Ada Dia catatkan Itu sudah satu ayat terakhir Kenapa Cuma pendek sekali Dia menjelaskan Tentang kita Apakah Diikuti oleh surat lain nantinya Bagaimana sebenarnya Cara-cara kita untuk mengikuti Kita masuk ke kelompok yang beriman itu Pendek memang Cuma satu ayat Tapi powerful Powerfulnessya apa Ini merubah mindset Mindsetnya misalnya gini Allah tidak membebani Seseorang Melainkan sesuai kesanggupannya Artinya kita sanggup gak sebenarnya Terhadap ujian Oke Sanggup Bisa diartikan begini gak Jangan pernah kamu mengeluh Kalau diuji Karena gak mungkin lebih Daripada Ujian yang diberikan Allah itu Lebih daripada kemampuan kamu Ya Seringkali kan kita fokus kepada ujian Padahal kita mampu Kenapa kita gak fokus kepada kemampuan kita Ayat ini kan berbicara tentang itu Fokus kepada kemampuan kita Kadang kan doa kita itu kan Ya Allah Hilangkan ujian Di hadapan kita Kita lupa Padahal kita punya kemampuan Ya Allah Mampukan saya Menghadapi ujian itu Oke Dan ujian itu sendiri Ternyata kemudian Sudah dijalani oleh nabi-nabi Untuk kemudian menjadi Bukan cuma memberi petunjuk Tapi bisa menjadi Pembawa petunjuk Balik lagi Setiap bagian Manusia yang akan menjadi Khalifah itu Semua harus diuji Dan Orang yang lulus ujian Adalah yang mampu Menjawab ujian yang diberikan Artinya apa Sanggup kok kita Kita mampu Mengembang tanggung jawab Kadang-kadang Wah saya mending hidup di zaman Rasul Lebih enak beribadahnya Eh enggak Kita gak akan sanggup di masa itu Justru lebih berat Lebih berat Bagaimana Berperangnya Mengikuti Rasul Dilecehkan Banyak oleh orang-orang kurais Itu kan berat Ya kita itu sanggupnya di masa kita sekarang Jadi jangan minta Ya Allah seperti hidup Seperti masa yang lalu Enggak Dunia kita yang sekarang Dan kita sanggup di dunia kita ini Kalau enggak Kita gak akan dipilih disini Jadi setiap jaman Ada ujiannya Setiap jaman juga ada Ukuran-ukuran kemampuan kita Untuk melawan ujian itu ya Terus Wahai Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa Atau kami melakukan kesalahan Wahai Tuhan kami Janganlah engkau bebani kami Dengan beban yang berat Sebagaimana engkau Bebankan kepada orang-orang Sebelum kami Wahai Tuhan kami Janganlah engkau Pikulkan kepada kami Apa yang tidak kami sanggup Memikulnya Ini kan permohonan Berarti Kita sanggup Berarti ujian itu Kita sanggup Mungkin kita sudah minta ini Terus berikutnya Maafkan kami Ampunlah kami Dan rahmati kami Engkau pelindung kami Maka tolonglah kami Menghadapi orang-orang Kafir Karena kafirnya itu Lebih clear Dibandingkan orang munafik Munafik itu gak ketahuan Dia kafir atau beriman Dia tengah-tengah Musuh dalam selimut Sebetulnya Jadi kalau Banyak pepatah-pepatah Musuh dalam selimut Serigala berbulu domba Tapi sebenarnya Quran menyebutkannya Mereka adalah Kelompok-kelompok munafik Dan pasti ada gak? Pasti ada Setiap zaman? Pasti ada Jadi kita perlu khawatir gak? Enggak perlu Yang perlu kita khawatir Kita tidak mampu melawan itu Itu saja Yang respon kita saja Makanya pelajaran ini adalah Bagaimana kita memahami Orang kafir Orang munafik itu Ada di sekitar kita Tapi ada petunjuk-petunjuk Yang kita bisa ambil Dari Al-Quran Untuk melawan itu Baik Mudah-mudahan ini bermanfaat Bukan cuma buat saya Tapi juga buat orang yang Menonton acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!